Intro Tim Satuan Tugas atau Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Kembali mengelar operasi tangkap tangan OTT di daerah Jawa Timur Senin 10 Mei 2021 dini hari Dalam OTT, tim mengamankan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat Tak hanya Bupati Nganjuk, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam operasi senyap tersebut Bupati Nganjuk dikabarkan ditangkap oleh tim Satgas KPK Berkerja sama dengan Direkturat Tindak Pidana Korupsi Badan Risers Kriminal Polri Di Tipikor Baras Krim Polri terkait dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkap Nganjuk Dan pengisian perangkap desa Penangkapan diduga dilakukan di rumah salah seorang tokoh politik di wilayah Kecamatan Sawahan Sebelum melakukan penangkapan, diduga Satgas KPK terlebih dahulu menyisir sejumlah kepala desa yang ada di wilayah Kecamatan Pace Yakni Kades Joho, Kades Kepanjen, dan Kadesanan termasuk Sekcam dan Ciamat Pace pada Minggu 9 Mei 2021 mulai sore hingga petang Usai meringkus Bupati Novi, tim gabungan melakukan penggeledahan sekaligus penyegelan Ada tiga ruang yang disegil tim gabungan Salah satunya ruang sub bidang mutasi badan kepegawaian daerah BKD Pemerintah Kabupaten Pemkap Nganjuk Menurut salah satu petugas linmas di pendopo Pemkap Nganjuk Ada tiga mobil hitam datang ke kantor BKD Rombongan dalam mobil itu langsung naik ke ruang sub bidang mutasi yang ada di lantai dua Ruang sub bidang mutasi tersebut kini telah disegel dit tipik korba reskrim Polri Aparat juga memasang polis lain Sayang sekali, hingga berita ini diunggah belum ada pihak dari Polres maupun Pemkap Nganjuk dapat dikonfirmasi Dari Nganjuk Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan